Sub indo by broth3rmax Ruben tak sendiri, ia membawa serta veteran peto dalam agenda tersebut. Di kesempatan itu, Ruben memang tak secara gamblang menjawab berbagai spekulasi publik terkait kondisinya yang disebut-sebut mengalami kesulitan bisnisnya pasca pandemi. Namun melihat semangat dan kehangatan yang ditunjukkan Ruben di gerai usahanya, suami Sarwenda itu seakan ingin memberi bukti jika isu bangkrut dan kesulitan ekonomi itu hanyalah rumor belakang. Pengen barang-barang family terus aja. Pengen barang family dan bisa jadi anak yang sukses, bisa barang-barang ayah, bunda, cici Nia, bisa jalan-jalan ke mana-mana gitu. Dari Carmen Spirin? Kalau dari aku, ya 2023 mudah-mudahan kembali usaha yang aku jalankan ini kembali terus naik lagi karena ya sama-sama kita akui pandemi kemarin itu benar-benar bikin sesak nafas nih semuanya gitu. Cuman ya kita dikuat-kuatin aja kayaknya gitu. Tapi ya mumpung bisa bangkit, kita coba pelan-pelan lagi, pelan-pelan lagi, usaha lagi dari nol lah gitu. Sehingga saya rasa semua yang mau berusaha dari nol, hasilnya gak akan sia-sia, pasti akan ada hasilnya. Pertama sih deg-degan banget ya, apalagi harus mendampingi gitu kan. Itu bingung gak pokoknya tadi sempat kayak bengung ngapain, ngapain. Tapi untungnya dia juga orangnya tuh kayak nyantai, gak terlalu yang kayak bos banget lah. Kayak sama karyawan, ini gimana, gimana gitu. Pokoknya ini menjadi atensi aku dan segera diselesaikan. Apalagi ini menyangkut saudara-saudara kita yang banyak juga kehilangan pekerjaan. Semoga juga ini malah menambah peluang untuk bisa menarik karyawan-karyawan lain juga bisa bekerja di tempat kita gitu nanti. Di bawahnya Betran Peto saat Ruben lakukan visit ke tempat usaha, rupanya cukup menyita perhatian publik. Ya, sejak menjadi anak angkat Ruben dan Sarwenda, Betran Peto memang mengalami transformasi yang luar biasa. Ia semakin dikenal masyarakat, bahkan namanya selalu dieluh-elukan. Bukan saja pamornya yang terus meroket, Betran juga hidup bergelimbang harta. Serta mendapat fasilitas tiada dua untuk menyalurkan hobi dan bakatnya. Ruben memang menyadari betul, bagaimanapun Betran memiliki kedua orang tua kandung yang tentunya tak mungkin terputus ikatannya. Namun hal itu tak sedikit mengurangi kasih sayang Ruben dan Sarwenda pada Betran Peto. Bahkan di tahun ini, Betran untuk pertama kalinya telah sukses menggelar konser luar biasa bertajuk It's My First. Lantas, selain terus membesarkan nama Betran di panggung hiburan tanah air, benarkah? Ruben juga diam-diam menyiapkan putranya itu untuk menjadi pewaris tahta kerajaan bisnisnya. Setiap perubahan Onyo kan semuanya bisa dilihat setiap hari, baik dari sosial media yang kita punya atau sosial media dia sendiri yang sekarang dia bisa mengupload dirinya sendiri. Jadi ya perkembangannya Onyo sama-sama bukan hanya saya yang menyaksikan, tapi semua yang sudah mendukung dia juga ikut menyaksikan. Saya ingin menjadikan Onyo itu adalah tidak hanya menjadi anak yang baik saja, tapi dia juga harus menjadi artis yang ber-attitude gitu ya. Dan semua itu juga butuh bimbingan. Kayaknya enggak ya, biasa aja. Maksudnya ya untuk perayaan Natal ya kami sudah lakukan ya baik kue dan lainnya udah seperti biasa aja. Terus ibadah ya akan lakukan ibadah seperti biasa gitu. Cuma kan sekarang kan enaknya, kan kalau kemarin kan kita mau itu mau upload juga takut, karena takutnya keramaian, terjadi rame lagi gitu. Tapi kalau sekarang udah bisa Natal umum ya jadinya, kita bisa kembali lagi beribadah. Enggak, kita fokus buat rumah. Nah, iya karena tahun depan sih mudah-mudahan sih udah bisa ada di rumah yang baru gitu ya, karena dari anak-anak kan kamarnya itu udah sesuai desainnya mereka, temanya sesuai dengan yang mereka. Jadi mereka udah cepat-cepat pengen ngisi kamar yang baru buat mereka.